Kolaborasi Global Lawan Pandemi Membuka kenyataan pahit tentang mandunya spirit kolaborasi dan semangat kerjasama global. COVID-19 telah memaksa setiap negara sibuk dengan urusan domestik mengantisipasi penyebaran cepat virus tersebut dan sedikit merupakan upaya kolektif secara global. Padahal, virus ini tidak mengenal batas wilayah maupun negara. Penyebaran corona tak terhalang garis demarkasi. Ia bisa kemana-mana, melintasi apapun, negara kaya maupun negara miskin sama saja di hadapan corona. Semestinya penanganan dan penanggulan virus tersebut dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antar negara. Keprihatinan itu yang tampaknya menjadi akar dari pidato Presiden Joko Widodo pada sesi depan umum Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemarin. Dalam pidato berbahasa Indonesia tersebut, Jokowi menegaskan pentingnya mengedepankan spirit kerjasama global, yakni spirit yang akan selalu menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negarapun. Spirit yang diungkap Jokowi itu tentu saja tidak hanya merujuk pada situasi pandemi saat ini. Konteksnya lebih luas tentang perdamaian dunia. Sebuah situasi yang menjadi cita-cita pembentukan PBB 75 tahun silam. Akan tetapi, dalam konteks terkini, siapapun barangkali akan sepakat bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi keprihatinan bersama, yang mesti dihanapi secara bersama pula. Dalam kerjasama tentu harus hadir persatuan, bukan perpecahan, bukan pula rivalitas. Sudah banyak bukti ketidakompakan hanya akan membuat penanganan suatu masalah menjadi tidak integral. Solusi yang dihasilkan parsial mungkin beres di sebelah sini, tapi berantakan di sebelah sana. Hal ini pun terjadi dalam penanganan COVID-19 dalam skala global. Kita bisa lihat, negara-negara kaya barangkali tak terlalu sulit mengucurkan dana stimulus dalam jumlah besar untuk membantu rakyatnya. Dalam penanggulangan COVID-19. Namun, di seberang sana, tidak sedikit negara miskin dan berkembang yang sesak nafas. Karena punya banyak keterbatasan, terutama keterbatasan dana. Sesungguhnya, teman dekat spirit kolaborasi ialah kepemimpinan global yang kuat. Artinya, yang kita perlukan saat ini ialah inisiatif global yang semestinya dimotori PBB untuk memupus persoalan itu. Jokowi pun sama. Dalam pidatonya, ia menuntut peran PBB untuk memperkokoh kolektif global leadership. Di sisi lain, memperkuat kerjasama tanpa kesetaraan adalah omong kosong. Alih-alih dipinggirkan karena hegemoni negara-negara kaya, kesetaraan mesti menjadi landasan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang tak mengenal batas teritori. Salah satunya yang disinggung Jokowi di hadapan Majelis Umum PBB ialah, kesetaraan akan akses terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Memang tidak mudah memadamkan ego, tak sepele menjunjung kesetaraan. Bahkan dalam skala negara, ego kebangsaan pun kerap meletup-letup dan tidak gampang diredakan. Apalagi, setiap negara memang punya dan berhak memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Akan tetapi, pada saat yang sama sejatinya kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi persoalan-persoalan dunia. Saat ini, problem global yang di depan mata ialah pandemi COVID-19. Semestinya dia berkolaborasi dan melakukan langkah-langkah kolektif untuk mempendung wabah itu, sekaligus menata kembali komitmen kerjasama global yang lebih konkret. Jangan seperti sekarang, tiap negara terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau punya mulut, barangkali si virus tertawa karena dia tahu lebih mudah menyerang satu negara demi satu negara ketimbang melawan dunia yang berkolaborasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.